Buat teman-teman Pressure Worship, serupa. Oke, banyak-banyak. Banyak pertumbuhan hebat nih. Juga ada teman-teman yang baru. Senang banget bisa bareng-bareng lagi ngumpul di gereja kita yang kita cintai ini, I'm Jeff Wellington. Saya masih mundar-mandir unfortunately, tapi saya tetap taat akan lakukan yang terbaik dan giving yang terbaik. Cuma sedikit aja, news sedikit bahwa tanggal, tadi baru dapat kabar bahwa tanggal 8 Februari Olin akan kita akan mulai proses anak yang kedua. Jadi, tanggal 8 Februari adiknya Sofia akan dimasukin ke perutnya Olin dan lalu kita berserah apa ke depannya mau seperti apa. Tapi saya yakin apa, rancangan Tuhan lebih hebat dari rancangan saya. Setuju? Dan selalu doakan semoga semoga Sofia ada adiknya. Amin. Dan juga saya juga ada sedikit juga mungkin harus advice bahwa saya ada beri bicara kepada beberapa teman-teman juga bahwa saat ini saya tinggal di Christchurch dan kerja di Christchurch tapi saya cuma ketemu dengan keluarga hanya beberapa hari dalam 2 minggu. Jadi, saya rencana ada rencana untuk memindahkan Olin dan Sofia ke Christchurch tapi saya berharap hanya sementara tapi bisa juga permanen. Jadi, teman-teman tetap doakan saya tetap apa tetap apa saya nanti bertanggung jawab dan tetap tidak pernah meninggalkan apapun juga. Oke? Selama saya masih ngomong depan ini. Mohon maaf kalau pas lagi bulan 18 Juni tahun lalu saya mungkin bicara bahwa saya akan resign dari tempat kerja saya tapi banyak hal yang saya rencangkan banyak hal yang saya pertimbangkan banyak hal yang juga saya diskusikan dan doakan tentunya dan tidak seperti yang kita rencanakan. Tapi, saya yakin persis kalau Tuhan bersama kita selama ini dan Tuhan bersama saya keluarga saya selama ini saya juga yakin the future is greater. Amin? Future is greater. Oke? Jadi masih dalam bulan bulan Januari Februari kita bicara tentang apa tadi? Judulnya temanya He Speaks. Oke? Saya sedikit aja intermeso sedikit bahwa eh saya mungkin boleh tolong dikasih tanda gitu ya 30 menit saya punya saya kasihkan mempersiapkannya Oh terima kasih ya saya kasihkan mempersiapkannya jadi gak sadar jadi beberapa lembar jadi kalau saya gak dikasih tanda saya akan maju terus pantang mundur jadi tolong kasih tanda 30 menit oke tolong dari belakang oke sedikit apa saya dan hubungan saya dengan dengan orang tua oke saya dengan mama saya dan hubungan saya dengan papa saya berbeda sejujurnya teman-teman karena mama saya dia di rumah merawat saya bekerja bersama saya sepanjang hari eh bekerja bersama dia menjaga rumah dan saya pulang banyak komunikasi tapi saya dengan papa saya gak begitu banyak komunikasi karena dia kerja pulang jam 7 karena jam 9 sekarang melalui malam dan sehingga kita punya hubungan berbeda setuju teman-teman perbedaannya apa tadi saya bilang halo what's the difference what's the difference between my relationship with my mom and with my dad apa betul how much time you spend with your children bener gak jadi karena kedekatan saya dengan dengan apa dengan mama saya karena kita sering apa diajarin ini ajarin itu dan juga ya dulu dimaki ini dimaki itu tapi kita walaupun itu menjadi sesuatu yang akrab ya bener bener banget teman-teman ya kalau yang paling deket sama mamanya siapa oke ada yang paling deket sama papanya oke karena papanya kerja mungkin di rumah gak kerja oke cuma mungkin banyak ngobrol-ngobrol kali ya punya hubungannya baik oke sadari bahwa prinsipnya kita berbicara kalau kita diam kita akan bikin keadaan makin ruj ruj oke semakin banyak kita berbicara eh tunggu semakin banyak kita menjalin komunikasi semakin banyak kita akan ber apa bisa menghindari yang namanya permasalahan oke setuju teman-teman oke ada juga ada cerita bahwa suami istri yang berkelahi gitu ya aduh pernah suami istri yang berkelahi disini berkelahi bukan tijuan-tijuan apa namanya argument benar argument disini ada yang kalau ada argument yang berat gitu ya diam-diaman ada kita berdua sih kita jujur aja sih yang jujur kita berdua kayaknya ada yang males bicara sama pasangannya kalau pas lagi ada argument iyalah makanya lah aduh yang mudah-mudah yang berpacaran oke kalau the argument when you have a quarrel sama your boyfriend or your girlfriend do you talk nah you don't talk right jadi ada satu cerita suami istri dia berantem lalu suaminya gak berbicara lalu besoknya suaminya harus terbang bisnis gitu ya dia he has to fly for bisnis flight six o'clock in the morning first flight oke jadi apa yang terjadi karena habis berantem suaminya gak mau ngomong dia tulis di message di kertas oi bangunin gue pukul empat pernah kita gitu ya gak pernah kayaknya ya oi bangunin gue pukul empat udah sebelum dia jadi dia taruh di samping bantal istrinya dia gak mau ngomong dia tidur begitu bangun besok bangun bangun jam berapa teman-teman pesawatnya jam berapa teman-teman pesawatnya jam berapa teman-teman pesawatnya jam berapa teman-teman dia bangun jam 8 wah dia marah-marah kan udah ribut berantemnya tatunya dia pontang-pating dia kabur panik bisnisnya kagal meetingnya agar dia baca di message itu samping di bantal dia tulis bangun bangun dia tulis di dalam kertas rupanya oke teman-teman ya jadi sebenarnya istrinya juga gak salah ya kan ya bicara gitu ya tapi itu tulisan ya teman-teman bukan babi berbicara oke jadi jadi bicara akan banyak selesaikan permasalahan setuju? coba liatkan lagi banyak bicara ya jangan banyak bicara juga masalah sih kadang-kadang saya kadang-kadang banyak bicara bisa di bisa diomelin sama orang-orang juga sih saya suka berbicara gitu ya tapi saya percaya dengan kita banyak bicara akan banyak memecahkan banyak permasalahan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang amat sangat baik setuju teman? sangat mengasihi anda dan saya setuju? ya anda sangat dikasih sama Tuhan oke dan pertanyaan sederhana dan dan karena dia begitu mengasihi kita dia berbicara sama kita setuju? bener gak sih ya? bayangkan ya apa sih? kenapa sih Tuhan perlu berbicara kemarin sama kita? padahal kan dia sangat berkuasa betul? halo? kenapa dia perlu berbicara sama kita ya? halo? hah? dia begitu powerful gak? pernah gak berpikir kenapa dia perlu berbicara sama kita? dia bilang apa? langit dan bumi diciptakan alam semesta dengan apa? apa? perkataan berkataan dia begitu powerful setuju teman-teman? dia kan Tuhan yang maha kuasa dia gak perlu bicara banyak bener gak sih? karena suananya dan firmannya sangat berkuasa betul? dia gak perlu banyak berbicara Tuhan gak perlu banyak berbicara dia begitu powerful oke? dan ingat gak bahwa ada perwira di Kapurnaum yang hambanya sakit dia bilang apa? dia bilangnya apa? halo? hah? saya hafal bener nih karena waktu dulu saya ke gereja dulu sebelumnya saya selalu ucapkan ini berkatalah saja maka aku akan sembuh itu dulu tuh saya waktu di gereja saya dulu tapi udah kita bilang apa? apa? ucapkanlah sepatah kata maka siapa akan sembuh? hambamu akan sembuh itu sesuatu yang powerful buat saya I think it's something it's apa? amazing buat saya hanya cukup dengan katakan sepatah kata saja maka hambamu akan sembuh setuju gak? dia gak minta gak minta eh Tuhan kirimkan aku obat yang paling manjur yang paling powerful sesuatu yang paling eh apa namanya canggih maka hambamu akan sembuh tapi Tuhan apa? perwira Rika Perlaun dia bilang apa? cukup katakan sepatah kata saja maka hambamu akan sembuh wah keren gak sih? keren gak Tuhan kita? powerful gak sih perkataannya? halo? setuju? Tuhan kita punya powerful speech setuju? kalau Tuhan cuman saya pikirnya kalau kalau fokus Tuhan cuman untuk menciptakan saya ulang ya kalau fokus Tuhan cuman untuk menciptakan atau memberikan sesuatu yang enak-enak buat manusia dia gak perlu berkatakan dia cukup cukup berkata-kata saja benar-benar Pak? benar gak teman-teman? kalau dia mau buat kita cukup dalam segala hal dia cukup satu kata 12 wah contohnya bank di rekening di bank buru gitu ya gak bisa konten gitu ya tetapi fokus Tuhan bukan untuk memberi dan untuk menciptakan sesuatu buat kita comfortable tapi dia mau menjalin hubungan katakan salah-salah he want to make relationship with me saya bahasa Inggris biarkan sebelah sana saya percaya Tuhan mau membangun relationship sama saya sehingga dia tidak simply menciptakan sesuatu oke kalau fokus kalau Anda orang tua kalau cuma fokus untuk memberi dan mencukupkan kebutuhan fisik Anda tidak perlu banyak bicara betul? yang penting kreditkan Anda banyak berbicara benar gak? kalau hanya cukup untuk memberi dan membutuhkan mencukupi kebutuhan anak Anda cukup grace kredit card cukup oke ngomong seper seperlunya tapi kan orang tua mau menjalin hubungan dengan siapa? dengan anak-anaknya betul? karena maka itu Tuhan mau menjalin hubungan oke itu satu hal yang kita mungkin pulang kita harus renungkan gitu ya dari belajar bahwa kalimat Tuhan firman Tuhan dan suara Tuhan itu sangat luar biasa dia punya kuasa dalam hidup Anda dan saya setuju? bayangkan ya hanya dengan sepatah kata maka hamba akan sembuh benar? Tuhan tidak mencari solusi mencari macam-macam ramuan obat untuk membuat hambanya sembuh tapi dengan perkataannya sadar teman-teman? oke pulang bahwa itu ya bahwa perkataan Tuhan sangat powerful oke beberapa minggu lalu saya bilang kalau Tuhan berbicara kenapa? yang pertama karena dia mengasihi kita oke tadi kan kita ada yusra sejati kan bahkan Tuhan berbicara sama kita karena dia mengasihi anda dan saya setuju? dan yang kedua apa? karena ya mungkin ada di depannya kenapa Tuhan perlu berbicara? oke karena yang kedua Tuhan mau dia kenal di? benar? Tuhan mau kita eh Tuhan mau kita kenal dia Tuhan mau kita kenal di? betul? oke dan ketiga Tuhan mau pimpin kita instead of kita berpikir melalui insting dan naluri kita setuju? Tuhan mau pimpin kita instead of kita berpikir ikuti naluri dan feeling kita agar kita tidak masuk ke dalam jalan yang sesat karena kalau kita ikuti naluri dan feeling dan insting oke kita akan berjalan di jalan yang sesat dan kita membuat ambil keputusan di jalan yang salah Tuhan mau pimpin kita teman-teman karena dia makanya dia berbicara kepada kita oke saya juga pada saat ini saya mempunyai banyak plan oke dalam hidup saya dan saya yakin anda juga mempunyai hidup yang banyak plans benar tapi kalau ngikutin dengan insting dan naluri saya saya akan dengan begitu cepat membuat satu keputusan benar kalau dengan ikuti insting saya ngikutin logika saya saya akan membuat keputusan begitu cepat tapi kalau kita mau Tuhan pimpin kita saya cuma bilang oke Tuhan saya mempunyai plan A B C D eh saya juga masih bilang ini tadi kan saya bilang plan memindahkan Olin dan Sofia ke ke Christchurch tapi saya percaya itu baru plan saya benar dan saya yakin betul kalau Tuhan tidak mau kita diaksipin mereka ke Christchurch pasti ada hal-hal yang berbeda betul betul contohnya mungkin contohnya contohnya saya dibilang eh kita baru Wellington City Council baru menang suatu big project mungkin airport of Wellington airport gitu ya karena kita pegang precious airport mungkin Wellington airport kaya kita dan kita perlu orang di di Wellington mungkin apa gak mungkin kan betul gak mungkin segala sesuatu tidak ada yang definite buat saya tapi kalau Tuhan berbicara pasti definite amin pasti akan terjadi setuju oke yang keempat apa tadi Tuhan mau hibur kita dia berbicara karena Tuhan mau hibur kita kita bisa diberi damai kadang dalam keadaan sukar seakan-akan tidak ada mungkin bisa ada jalan seakan-akan tidak akan ada mujizat seakan-akan tidak ada jalan keluar yang masuk akal tapi kita diberi damai sejahtera halo udah pernah rasakan itu gak teman-teman halo saya yakin banget dalam hidup saya pada saat buntu walaupun buntu manusia gak ada cara solusi tapi dia beri solusi setuju karena siapa karena dia berbicara sama kita oke dan juga yang kelima Tuhan kuatkan kita sudah gak suara Tuhan menguatkan kita betul hai suara Tuhan menyempatkan kita betul karena kalau suara manusia seringkali membuat kita tertekan halo gak semua ya teman-teman disini sih saya apa happy banget gitu sering kita di kantor suara manusia karena membuat kita stres ada yang di kantor juga bilang aduh ada saya kenal ada orang bilang aduh crash church bakal 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 ambruk apa ekonomi jatuh orang-orang pada pindah keluar dari crash church orang beda mau ke Wellington orang-orang yang mau tinggal di crash church sama juga suara manusia membuat kita letih bener gak sih suara manusia kadang-kadang membuat kita stres suara manusia kadang-kadang membuat kita tertekan bener gak teman-teman human's voice saya bukan mungkin bukan cuman suara bukan tone maksudnya kontennya kadang-kadang membuat kita apa pusing tapi suara Tuhan akan memberi kita semangat dan suara Tuhan akan memberi kita dorongan suara Tuhan akan memberi kita kenyamanan ada amin hallelujah setuju bener gak teman-teman oke dikatakan di Hosea 12 ayat 10 sampai 11 juga dikatakan demikian dulu Tuhan bicara lewat para nabi sekarang lewat para apa sekarang lewat roh kudus oke ini kenapa saya tulis ini kita akan belas lagi ini tolong loncat oke selanjutnya bagaimana Tuhan berbicara saya minggu lalu berjanji ya saya bakal bawa ini kan bagaimana Tuhan berbicara masih ingat? wah puji Tuhan semua pada melek nih apa? how God speaks bagaimana Tuhan berbicara? ini saya ada 1, 2, 3 7 7 poin karena saya suka angka 7 7 poin tapi kalau saya bicara 7 poin saya yakin saya bakal lewat dari time tapi kemungkinan besar saya bawa 2 poin oke yang pertama masih kupingnya masih dengar? masih bangun? masih bangun benar? oke yang pertama lewat fir ini saya udah lama sih tau sih Tuhan berbicara oleh firman tapi saya makanya ini pas lagi menyiapkan ini juga gak cuman menyiapkan doang teman-teman saya gak cuman asal baca selesai pulang tidur gitu ya ini menyiapkan ini dibaca dibaca direnungkan siang dan malam siang dan malam benar oke saya juga berharap teman-teman juga jangan cuman take my word doang tapi renungkan firman ini siang dan malam oke dan yang pertama lewat firman Tuhan ayatnya dibilang demikian di 2 Timotius berapa? 2 Timotius berapa? 3 ayat 16 2 Timotius 3 ayat 16 kita buka sama-sama ya 2 Timotius 3 ayat 16 walaupun di depan ada ada apa ada ada apa ya ada ayatnya tapi mari kita buka sama-sama ya 2 Timotius 3 ayat 16 ayo yang punya handphone buka handphone-nya yang punya alkitab buka alkitab-nya karena ini saya sekarang-kadang suka-suka ilang nih menyari-nyari suka ilang oke 2 Timotius 3 ayat 16 1 2 3 segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat setuju ya teman-teman ya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat berbeda kalau tulisan yang diilhamkan oleh saya berbeda dengan tulisan yang kalau diilhamkan oleh istrimu berbeda dengan semua tulisan yang diilhamkan siapa disini yang paling hafal alkitab disini ini segala tulisan yang diilhamkan oleh apa ada memang bermanfaat jadi sadar bahwa segala tulisan itu bukan diilhamkan oleh Nabi Paulus walau Nabi 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 apa Nabi apa Daud atau si Salomo semua segala tapi segala tulisan diilhamkan oleh Allah memang apa katakan sama-sama apa bermanfaat katanya bermanfaat katakan sama-sama bermanfaat bermanfaat benar gak sih segala firman segala tulisan yang diilhamkan oleh memang bermanfaat saya setuju banget gitu ya gak noda oke untuk apa yang pertama satu dua tiga untuk apa untuk mengajar kedua untuk apa menyatakan kesalahan ketiga untuk apa memperbaiki kelakuan dan keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran hafal ini ya teman-teman karena pada saat Tuhan berbicara tadi kita pertama lewat firman akan mengajar kita siapa yang mau makin pintar disini makin pintar cuma satu itu pun juga naku cuma segitu saya mau makin pintar amin saya mau makin pintar benar gak sih saya mau pintar saya mau makin pintar karena firman itu berguna untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan oke buat yang bebal-bebal gitu ya yang gak mau digomongin orang ngomongin gak mau berubah istri ngomongin gak mau berubah pindem terus masa lalu katakan baca firman Tuhan amin karena Tuhan berbicara melalui firman Tuhan dia akan menyatakan kesalahan dia juga akan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran tulisan Tuhan itu seakan-akan seperti nafasnya Tuhan kalau buat saya atau buat Anda saya menulis menyiapkan ini berdasarkan pengalaman saya firman Tuhan itu seakan-akan seperti bisikan Tuhan benar firman itu seakan-akan seperti perkataan dari Tuhan setuju? saya gak tau dengan Anda tapi buat saya demikian apa saat kita suka cita seakan-akan oh gak seakan-akan ada sesanteng yang bilang hey aku baik toh enak toh ikut aku aku tidak akan merupakan kau aku tidak pernah akan berpaling darimu bukan aku tetap memberi apa yang kau perlukan bukan pada saat buka cita pada saat buka cita apa Tuhan bilang apa walaupun kita kesel kita naik darah kita tersinggung itu 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 yang bilang apa peace i know know that i am your god benar apa ada peace gak begitu dengar terus pas lagi saya menyiapkan ini saya menyiapkan ini beberapa minggu yang lalu pas lagi saya menyiapkan ini pas lagi di tengah-tengah renungin ini kan tadi saya bilang yang saya membaca mondar-mandir renungkan mondar-mandir baca-baca cross-checking semua segala macam tau-taunya saya inilah makanya menyebabkannya kalau baca apa bubaca alkitab dari handphone tau kenapa teman-teman apa bubakan baterai ya baterai habis oke lah tapi gak saya menyiapkannya di rumah tinggaco tinggaco nah betul makanya saya anjurkan teman-teman kalau lagi renung jangan pakai jangan pakai handphone pakai alkitab ada yang bilang juga sih eh lu salah lu juga kenapa gak lu mati notification-nya sederah sederah baca gitu tonton nongol notification nongol notification apa saya agak jengkel terus langsung menyiapkan ini karena saya ada sesuatu yang membuat saya tertipu saya orangnya paling sebel kalau dibohongin orang saya yakin gak cuma saya doang dibohongin sebel kalau dibohongin orang amin ada yang gak sebel kalau dibohongin orang halo oh saya saya happy dibohongin pak saya happy bener dibohongin orang bener happy saya ada ada yang happy dibohongin orang gak ada ya saya pas di nyaban ini sempet jengkel banget saya jadi pas di poin ini saya lama banget nyiapin ya saya keluar kamar saya keluar ke dapur saya ngobrol-ngobrol sama landlord saya saya masuk lagi saya keluar lagi saya masuk lagi jadi ini poin satu poin ini bisa setengah hari karena karena saya gak mau terkontaminasi dengan 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 kekesalan saya tapi yang luar biasa kan tadi saya bilang kan Tuhan berbicara melalui di 2 Timotius 3 16 lalu saya gak tau gimana saya membaca 2 Timotius 3 2 ayat sebelumnya dan walaupun saya gak baca seluruhnya tapi ada satu poin yang membuat saya lebih tenang oke dibilangnya apa oke tadi kita baca 2 Timotius 3 ayat 6 2 Timotius 3 ayat 16 lalu saya terbaca ayatnya keberapa ayatnya keberapa enggak 2 ayat sebelumnya berarti minus 2 2 jadi ayat 4 14 matematikanya pas sekali gitu ya oke 2 Timotius 3 ayat 14 dikatakan hendaklah engkau tetap berpegang pada pada apa pada kebenaran nah kan berarti gak buka kita yang buka tadi ada yang bilang apa pada ke kebenaran benar benar teman-teman tetap berpegang teguh pada kebenaran di depan mata saya saya gak lihat saya cuma baca ayat itu 1 Timotius 3 16 tapi ada ayat ini yang membuat saya feel a lord peaceful tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran yang telah engkau terima amin wisdom inside me bilang orang mau bohongin elu peduli aman it doesn't matter as long engkau tetap berpegang pada apa pada apa kebenaran oke kebenaran firman banyak mengajarkan benar jangan berbohong benar jangan bersaksi dua jangan bersaksi dusta jangan aduh banyak banget bilang tentang jangan berdusta betul not gak sih kalau kalau itu tapi firman Tuhan membuat memberi kelegaan itu menjadi testimoni buat saya pas lagi pada saat itu dan memberi ketenangan kepada saya oke sempat apa yang terjadi hasilnya haap kita tadi tetap berpegang teguh pada kebenaran dan juga kita belajar firman Tuhan untuk apa mengajar memperbaiki kelakuan menyatakan kesalahan dan kita apa mendidik orang dalam kebenaran benar dan agar hasilnya di ayat 17 dikatakan apa ayat 17 teman-teman dengan demikian halo baca sama saya dengan demikian apa tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa untuk setiap perbuatan baik oke ini penting gak firman Tuhan Tuhan bicara gak buat melalui firman Tuhan bisa gak dilihat sama saya amin oke sometimes Tuhan berbisik tetapi juga sometimes tulisannya Tuhan itu seperti berteriak oke pengalaman saya baca kitab kadang-kadang Tuhan seakan-akan seperti berbisik tapi seakan-akan Tuhan berteriak contohnya kalau saya baca apostrophe mark gitu ya tanda seru gitu ya benar gak benar gak sering gak kalau kita lagi lagi apa lagi lagi baca whatsapp gitu ya di grup gitu ya lalu ada yang nulis pakai apostrophe mark lalu Tuhan tanya apostrophe Tuhan tanya apostrophe itu artinya apa lagi lagi teriak apalagi udah semuanya capital gitu ya lu ngerti gak gitu kan beda kalau lu ngerti gak titik gitu ya tapi kalau lu capital L-O-E ngerti oh enggak tanda tanya tanda seru halo itu artinya apa bisa salah paham gak sih benar gak bisa salah paham kan apa kadang-kadang Tuhan berbisik kadang-kadang Tuhan juga berteriak pada saat pengalaman saya ini berdasarkan pengalaman saya pada saat saya membaca saat Anda interpret satu hal juga boleh tolong diklik gitu ya apa saya punya gak nyala ya oke tolong tolong diklik boleh powerpointnya seringkali Anda bisa interpret ayat dengan ayat dan kita harus hindari yang namanya apa logika yang ngacok dan interpretasi yang disusupi dari dunia ini saya ulang ya pada saat Anda membaca kita pada saat Anda berinterpretasi meninterpretasikan firman avoid logika yang ngacok dan interpretasi yang kontroversial tanpa kita melakukan renungan dan cross-checking setuju teman-teman ada contohnya nih contohnya contohnya ada yang pernah klaim bahwa bukan di gereja ini di apa saya pernah dengar di luar ada yang pernah klaim bahwa Yonatan Yonatan dan Daud adalah apa ada apa gay partner menurut ada yang pernah dengar gitu ada yang pernah klaim bahwa Yonatan dan Daud adalah gay partner dikatakan apa bahwa dikatakan Yonatan dan Daud menjadi teman yang paling yang paling apa akrab dan dikatakan apa Yonatan eh dia Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi siapa dirinya sendiri benar kalau anda tidak apa merenungkan dan memakai logika yang ngaco dan statement yang kontroversial seperti demikian anda bisa akan klaim sebebas-bebas benar teman-teman tapi makanya akitab itu is powerful and good benar tidak mungkin Tuhan yang menciptakan satu ayat dia mengilahamkan satu ayat tapi dia melanggar ayat yang lain setuju kalau kita pada kalau kita lihat tentang di Roma 1 dibilang manusia melakukan kemesuman wanita dan laki-laki tidak melakukan sesuatu yang wajar persetubuhan yang wajar benar laki-laki dengan laki-laki wanita dengan wanita oke dan dikatakan orang orang-orang cabul penyembah berhala banci orang-orang pemburit pemburit tahu apa artinya pemburit tahu apa artinya homoseks suat dikatakan apa tidak mendapat bagian dalam kerajaan ala benar teman-teman benar jadi tidak mungkin Tuhan yang mengatakan bahwa homoseksual lesbian gay dan transgender tidak akan mendapatkan bagian kejadian surga tapi di bagian yang satu seakan-akan Tuhan membiarkan orang-orang tanda ngandal setuju? jadi avoid logika yang ngaco avoid membaca sesuatu interpretasi yang 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 kontroversial tanpa kita merenungkan dan cross cek betul teman-teman Tuhan yang menghilami satu firman dia tidak akan mungkin melanggar firman yang lain setuju? oke jadi pas lagi ada orang mengatakan sesuatu yang kontroversial apakah anda langsung percaya? when someone mention something kontroversial are you just gonna blindly believe? oke avoid anda punya logika berdoa renungkan dengan roh kudus cross checking dan juga merenungkan firmannya siang dan malam oke setuju teman-teman maka firman Tuhan akan berbicara kepada anda secara persinggal oke kalau seandainya anda disakiti logika yang anda paling memungkinkan apa? kalau anda disakiti halo logika yang paling selanjutnya apa? balas dendam bukan? ya kondisi itu rasanya sudah sangat pas sudah sangat enak dan kesempatan ada untuk membalas tapi kita bilang apa? be still know that I am your God oke be still pembalasan bukan dari kita pembalasan tapi ada lahatnya tapi bagaimana kita bisa tahu Tuhan berbicara kalau kita tidak bahas tidak apa aja setuju teman-teman halo dan saat kita pasti membalas gitu yang pasti ada kesempatan orang melakukan hal yang sama mungkin kita mau balas langsung jebret tapi dikatakan kita setia segala sesuatu apa? segala sesuatu ada masanya kita baca segala sesuatu ada masanya ada waktu untuk ber diam dan ada waktu ada untuk ber berbicara setuju saya terus ini ayat hidup banget buat saya ada waktu untuk silence dan ada waktu untuk anda berbicara gak mungkin kita mendengar sesuatu yang enak yang enak kita terima tapi pada segi kita sesuatu yang tidak enak kita langsung damprat orang halo oke ada segala sesuatu ada waktunya ada waktu anda berdiam ada waktu anda berbicara oke saya baru lewat satu poin saya cuma punya lima menit lagi untuk bicara kedua poin kedua yang pertama bagaimana tuan berbicara lewat lewat firma yang kedua yang sepertinya anda sudah tahu lewat anaknya Yesus oke dikatakan setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada rekmen kita dengan perantaran Nabi Nabi ini ayat kita dua minggu lalu betul betul teman-teman oke maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan berantaran siapa anaknya siapa Yesus yang telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada dan oleh dia telah menjadikan alam semesta aku di di Hosea tadi saya bukan cuma di Ibrani mengatakan demikian tapi di Hosea juga mengatakan demikian bahwa Tuhan berbicara zaman dahulu melalui para Nabi oke dan banyak memberi penglihatan dan berhimpunan dengan perantaran para Nabi dulu orang mendengar melalui para Nabi Nabi tapi setelah Tuhan Yesus lahir kata-katanya hidup Anda pernah kebayangkan saya tidak tahu Alkitab Anda ada warna merah atau warna hitam saya punya Alkitab kalau Tuhan berbicara ada tulisannya warna merah ada tidak Alkitab biasa saja wah saya enak banget saya kalau sudah baca warna merah saya happy banget ini Tuhan teman-teman kita dua minggu dulu bicara Tuhan yang begitu powerful yang menciptakan matahari dia berbicara melalui Tuhan Yesus dan ditulis di Alkitab kalau agama lain mungkin tidak percaya sama ini tapi kita percaya ini perkataan Yesus dan Yesus adalah Tuhan yang dari surga turun menjadi manusia seperti kita bukan halau selebunnya kita gak tahu Tuhan seperti apa tapi karena ada perantaran Yesus sekarang kita bisa melihat kita bisa mendengar kita bisa membaca secara secara real jangan sia-siakan teman-teman karena dengan perantaran anaknya Yesus lewat Yesus dan semua perkataannya kita bisa dengar hati Tuhan keren gak? indah dan kita tahu seperti apa Tuhan itu dulu saya cuma tahu Tuhan saya itu Tuhan yang gak galak saya cuma tahu Tuhan saya yang ganas teman-teman orang gak bagi dia jual rumah dia gak bagi dengan teman-teman Ananias Savera menjadi apa? Ma? Ma? I don't come on mati benar? kok cuma saya yang semangat gitu ya saya cuma saya yang excited gitu ya tapi setelah saya meli belajar over the time saya karena bacanya mulai dari Old Testament after I read Old Testament I have the impression kalau God is a ganas God a fearful God tapi every time pas lagi kita melalui perjanjuan baru I learn about grace I learn about his love I know God it's not Tuhan yang ganas setuju? dia berbicara sebegitu indah melalui firman-firman dia berbicara sebegitu indah melalui perkata-perkata Yesus saya gak tahu Anda saya yakin Tuhan saya Tuhan yang kita sembahin Tuhan yang friendly banget setuju? katakan sama-sama Tuhan yang friendly Tuhan Yesus friendly friendly oke friendly seperti orang kanan sebelah kiri Anda amin oke menyenangkannya amin oke di yang terakhir oke ini yang tadi semua bilang Jesus conveys God's nature character and power betul gak sih? melalui Yesus kita bisa melihat Tuhan punya nature melalui Yesus kita bisa melihat Tuhan punya karakter dan power oh saya baru keinget saya kemarin ke ini ke Tepapa ada penangkatnya Bapak melihat ini apa itu namanya? yang baru exhibition yang baru apa namanya? Tera Kota apa? Tera Kota Tera Kota Warriors Tera Kota Warriors gitu ya lalu saya yang saya ada something yang strikes me gitu ada yang udah pergi lho? belum tapi ada yang punya tiket nih saya tahu menarik juga pergi gitu ya ada di tembok gitu ditulis gitu ya jadi Tera Kota Warrior itu ditemukan beberapa ratus tahun eh ditemukan tahun 1970 something saya gak inget benar? benar ya? yang pernah ke China ada yang pernah ke China ada yang pernah ke China kan 1970 something benar gak? tapi itu Tera Kota Warrior itu itu dibikin hundreds of years or thousands of hundreds of years before Christ oke dan di di dalam tembok itu ada 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 satu point dibilang Jesus Christ was born eh apa benar gak sih? apa? Jesus Christ was born ya? dan saya bisa saya bilang Pak Olin ini Tera Kota Warrior ini ini lebih tua daripada saat Yesus lahir Yesus itu bukan cuma isapan jempol soalnya menarik juga pas saya bisa melihat Tera Kota Warrior itu saya bilang ini bukti lho bahwa ada someone named Jesus Christ was born dan Tera Kota Warrior ini lebih tua dari itu umurnya Yesus lho amazing buat saya dan orang bisa menemukan facts tentang tentang jamannya apa Raja Cina yang pertama why can't people believe kalau Jesus Christ does exist and alive and well dan semua firman-firmannya bermanfaat setuju teman-teman? dan firman-firmannya hidup oke Yesus menjawab yang ayat yang terakhir ayat 10-27 Yohanes 10-27 Yesus menjawab mereka Yesus menjawab mereka aku telah mengatakannya kepadamu tetapi kamu tidak percaya oke saya ulang ya Yesus menjawab mereka aku telah mengatakannya kepadamu tetapi kamu tidak percaya lalu dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku saya ulang ya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku tetapi kamu tidak percaya karena apa? ulang banyak sama-sama karena apa? karena kamu tidak termasuk domba-dombaku domba-domba yang pertama domba-domba kenapa mereka ikut gembalanya teman-teman boleh biarin aja ayatnya boleh biarin tadi kenapa kenapa domba-domba itu mengikut gembalanya karena mengenal suara yes itu dia jawabannya karena domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut saya ulang ya domba-dombaku mendengarkan suaraku aku mengenal mereka dan mereka mengikut saya sempat baca teman-teman di google there's the beauty of google ya gak sih saya baca di google seandainya domba-domba domba-domba yang anda lihat di luar new zealand ini atau di dalam eh di dalam new zealand ini kalau keluar kota anda lihat domba-domba domba-domba itu saya pernah baca bagaimana menggirim domba-domba ini kalau tidak ada shepherd dog atau apa anjing yang apa anjing yang menggirim berarti shepherd dog rumahnya bisa teman-teman domba-domba itu bisa dikirim hanya dengan apa hanya dengan suara domba eh hanya suara gem gembalanya domba-domba yang begitu liar domba-domba yang begitu low apa namanya low intelligence atau low atau mungkin no intelligence at all tapi dia mendengar suara gembalanya dan gembala dan domba-domba tersebut mengikut gembalanya ayat yang luar biasa buat saya domba-dombaku domba-domba kepunyaan Tuhan dia mendengarkan suara Anda dengar dengan dengaran tidak sangat mungkin beberapa dari kita tidak akan pernah mendengarkan suara Tuhan begitu audible saya tidak guarantee I never heard God's voice secara audible tapi domba-dombaku mendengarkan suara dan the beauty is aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku tadi domba-domba yang pertama dan ayat sebelumnya mereka tidak percaya Tuhan sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar tapi mereka tidak percaya karena apa mereka tidak termasuk domba-dombanya Tuhan tapi Tuhan domba-dombanya Tuhan mendengarkan suara Tuhan tapi ada janji yang beyond yang beautiful dan saya membaca ini dan aku memberikan hidup yang kegang kepada mereka mereka itu siapa? Halo? domba-domba yang mendengar atau domba-domba yang tidak mendengar? domba-domba yang mengenal gembalanya atau domba-domba yang tidak mengenal gembalanya? mengenal ingatakan apa? mereka pasti tidak akan dinasal coba teman-teman jangan jangan fokus kepada hal-hal yang lain tapi baca ayat ini bukan saya yang berkatakan tapi firman yang mengatakan tidak akan binasa selama-lamanya it bless ini memberkati saya sekali dan saya berharap teman-teman juga 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 merenungkan ayat ini dan janjinya seorang pun tidak akan merabut mereka dari tangan saya merinding baca ini teman-teman saya merinding baca ayat ini teman-teman tidak ada seorang pun yang akan mengerabut anda dari tangan Tuhan tidak akan apakah maut bisa melimut kita maut dikatakan musuh kita yang terakhir kita mengatakan musuh yang terakhir adalah maut apakah maut bisa menjemput kita apakah orang bisa membunuh kita tidak akan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku not anyone Tuhan membiarkan orang meninggal maybe it's a time tapi Tuhan tidak akan merebut mereka dari tanganku apakah firman ini hidup para satana membacanya mari kita berapa-apa saya mau ajak teman-teman pada hari ini bukan cuma datang ke gereja hanya melakukan rutinitas mari dengan mata tertutup mari kita pikirkan mari kita pikirkan musik yang halus mari kita mengadari bahwa kita penting untuk mendengar Tuhan berbicara Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya dikatakan apa domba-domba mendengarkan suara kembalanya dan Tuhan mengenal kita mari saya ajak teman-teman perbedaannya Anda menjadi orang lebih baik atau Anda menjadi orang yang masih sama-sama saja ada di satu hal apakah Anda merenungkan firman ini apakah Anda sungguh-sungguh memperhatikan firman ini manusia bisa memberi ilustrasi manusia bisa mengatakan hal-hal yang indah manusia bisa membuat analogi-analogi yang indah dan powerful yang meyakinkan tapi hanya firman yang tinggal tetap bumi bisa berlalu gereja bisa berlalu hamba Tuhan bisa berlalu manusia bisa mengecewakan kita gereja bisa mengecewakan kita tapi firman tinggal tetap mari teman-teman di momen yang indah ini mari kita renungkan betapa Tuhan begitu mengasihi Anda Dia tidak akan merebut Dia tidak akan membiarkan orang-orang merebut Anda tanpa serencananya the beauty of Tuhan punya karakternya itu omnipresence salah satu dia punya power adalah omnipresence dia bisa dimana saja satu hal yang kita janjikan yang dia karena karakternya omnipresence dia bisa bersama dengan kita seakan-akan di saat malam yang sunyi seakan-akan di dalam kesendirian kita di saat kita rasa hanya ditinggal oleh teman kita ditinggal ditinggal oleh sahabat kita dikecewakan oleh sahabat kita dikecewakan oleh keluarga kita tapi dia tidak pernah dan tidak pernah mari kita renungkan lupa ikan di ya mari kita renungkan janji dia mari kita renungkan selamat menikmati